ma juta gentar bela yang benar petani error benar tak benar Astagfirullahaladzim lur ada lagi lur jumpa lagi kita sama serangan baru nah ini dia lur serangan angkatan laut angkatan bawah tanah dari camur menyerang tanaman cewek kita dan dia sudah ada satu batalion yang menyerang dan kita perhatikan apakah nanti ada batalion-batalion baru di area sana ataupun tidak namun sebelumnya dulur kita coba ulas dulu penyakit yang ini agar bisa menjadi ilmu dan pengingat untuk sedulur kita yang lainnya yuk dulur kita lebih dekat saja nah seperti ini lur nah dulur inilah penyakit yang dinamakan dengan layu pusarium atau ada yang menyebutnya layu bakteri namun menurut kami lur layu bakteri dan layu pusarium itu memiliki ciri-ciri yang berbeda sedangkan yang ini menurut kami murni layu pusarium karena ini cara-cara dia layunya juga berbeda nah yang jelas dulur apapun itu layu pusarium ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh camur yang menyerang tanaman cewek kita jadi sampai disini lur kita sudah komplit ada serangan udara dari angkatan udaranya yang dia ini menyebabkan busuk ranting kemudian pada tanaman cabai dua ada pula angkatan daratnya yang menyerang buah dinamakan dengan antraknosa dan terakhir angkatan laut angkatan bawah tanah dari jamur menyerang bahagian akar yang menyebabkan layu pusarium nah sekalipun ini yang nampak bagian atasnya namun yang rusak itu adalah bahagian akarnya ketika akarnya sudah rusak maka daun-daunnya sudah terhenti untuk bekerja dia sudah terhenti untuk menyerap air menyerap nutrisi dan menyerap makanan lainnya sehingga dia mulai layu dan mati seperti ini dan dia memang benar-benar rusak di bahagian akarnya kalau kita perhatikan lebih dekat nah mari kita perhatikan lebih dekat disini saja sudah nampak seperti ini lur nah semoga jelas terlihat ini sudah mulai nampak pada bahagian pangkal paling dekat dengan tanahnya ini sudah diganggu oleh jamur seperti ini nah ini sudah rusak akarnya sudah pasti rusak dan membusuk kemudian untuk kejadian seperti ini lur pusarium ini apakah perlu ditangani perlu dilakukan pengendalian jawabannya wajib dan pengendalian untuk pusarium ini tidak bertujuan untuk menyembuhkan ini ini memang sudah tidak bisa lagi disembuhkan karena memang dia semestinya sudah mati hanya saja daunnya belum kering total mungkin besoknya daun-daunnya ini sudah kering total nah pencegahan dan pengendalian daripada pusarium itu lur bertujuan untuk mengamankan tanaman di sekelilingnya nah disini adik kecil kita atau yang disini atau disana atau disana adik kecil kita disana dan di sekeliling di seluruh air ini itulah tujuan pengendalian daripada pusarium ini kenapa? karena pusarium ini seperti yang kita sebutkan tadi dia itu menyerang di tanah di bahagian akar dan jamurnya akan terus berkembang dan berpindah ke lubang-lubang yang lain ke batang-batang yang lain sehingga akan menginfeksi yang lainnya maka pengobatan pengendalian dan pencegahan pusarium itu sekali lagi tidak bertujuan untuk menyembuhkan yang ini tetapi untuk melindungi yang di sekitarnya semoga tidak terserang kemudian lur ada yang berpendapat bahwa untuk pengendalian pusarium seperti ini cukup kita berikan tricoderma saja nah apakah dulu setuju dengan pendapat demikian? silahkan dulu tuliskan di kolom komentar sementara kami kurang setuju jika pengendalian ingat jika pengendalian pusarium hanya menggunakan bakteri tricoderma kami kurang setuju kenapa lur? karena ketika sudah terserang seperti ini tentunya kita yakini di dalam tanah kita di atas bedengan kita di gulutan kita ini sudah ada camur yang hendak menyebar maka ketika kita berikan tricoderma memang tricoderma itu bisa membunuh patogen-patogen jahatnya namun ketika patogennya lebih dominan daripada tricoderma yang akan kita berikan tricodermanya pasti akan kalah namun menurut kami untuk pengendaliannya sebaiknya kita carikan dulu fungisida bakterisida yang bisa membunuh si penyebab daripada pusarium ini itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu basmi dulu bunuh dulu si camur dan bakteri yang ada di bedengan kita barulah kemudian di belakangnya kita berikan tricoderma dimana tricoderma yang kita berikan susulan tersebut selain memiliki fungsi untuk membumihanguskan jamur penyebab yang ada di gulutan ini dia juga bisa untuk memperbaiki tanah yang telah dirusak oleh jamur seperti itu kemudian juga memberikan kesegaran pada tanaman yang belum terserang nah itu menurut pendapat kami lor maka kemudian begitu juga dengan pemberian nutrisinya ada yang menyampaikan ketika sudah terserang seperti ini proses pengendaliannya cukup memberikan nutrisi yang bisa membantu proses perakarannya menurut kami juga itu kurang tepat lor karena seperti tadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membereskan dulu sumber masalah yang ada di tanah bunuh dia dulu basmi dia dulu dengan bakterisida dengan fungisidanya barulah kemudian kita berikan pupuk atau nutrisi perangsang akarnya agar tanaman yang belum terserang atau tanaman di pinggir ini dia bisa kembali memperbaiki akarnya jika memang sudah terserang namun belum nampak kelihatan efeknya seperti ini sementara untuk tanaman yang sudah seperti ini ini kita terima saja kita ikhlas saja ini pasti mati kemudian dulu untuk teknik atau metode yang biasanya kami lakukan untuk penanganan fosarium ini kami jarang menggunakan fungisidah kimianya ketika sudah kami temukan seperti ini apalagi jumlahnya hanya satu atau beberapa saja tidak terlalu banyak karena tadi sudah kami cek juga di sekelilingnya di seluruh area ini ternyata memang tidak ada yang lain cuma ada satu saja maka pengendaliannya kami jarang menggunakan kimia seperti ini ini nanti kita pulang kita siapkan langsung amunisi untuk pengendalian terutama untuk mencegah yang di sekelilingnya menggunakan pesticida alami yaitu campuran bawang merah bawang putih dan juga kunyit bisa saja atau jika tanpa kunyit nanti kita berikan yang lainnya intinya bawang merah dan bawang putihnya kita mainkan nah kenapa kami sering menggunakan hal demikian karena ilmu penggunaan bawang merah untuk mengatasi hal-hal seperti ini itu kami dapatkan dari sedulur petani pisang dimana mereka sering menyuntikkan bawang merahnya ke tanaman pisang yang terserang mereng itu bisa sembuh maka dari situ kami pun menerapkan pemanfaatan bawang merah tersebut untuk pengendalian penyakit jamur seperti ini pada tanaman cabai nah untuk prosesnya itu kita ikuti besok saja karena belum kami siapkan juga nanti pulang kami siapkan nah untuk caranya bawang merah bawang putih tersebut tentunya kita blender dan yang pertama sekali wajib kita lakukan adalah mengecor tanaman yang sudah terserang kemudian mengecor di sekelilingnya sekurang-kurangnya tiga lubang di pinggir yang terserang ini satu, dua, dan tiga begitu juga ke sebelah sini satu, dua, dan tiga itu yang pertama kita lakukan kenapa itu wajib pertama sekali hentikan dulu penyebaran jamur dari tanaman yang sudah terlihat jelas bahwa dia di sana ada kumpulan jamur yang sedang menyerang maka di sekelilingnya kita blokir dulu jalur perpindahan jamurnya dan selanjutnya jika memang diperlukan jika kita khawatir maka pengocorannya boleh dilakukan secara menyeluruh untuk semua tanaman kita nah itu adalah metode-metode kami yang sering kami terapkan dan berhasil maka untuk besok ini pun kita coba terapkan seperti itu ikuti saja video kami besok kita sampaikan dan ulur kenapa ini perlu ditangani secepatnya bila perlu sebentar lagi harus kita tangani namun kami sudah menyimpulkan besok saja karena belum ada titik serangan yang lain nah kenapa perlu ditangani lor ini menurut kami dia jamur itu berada di bawah musa kita berada di bawah musa ini kemudian bedengan kita ini lembab karena sempat turun hujan juga masih ada airnya bisa perhatikan ketika lembab semua jamur apakah jamur fusarium jamur pitoptera jamur antraknosa ketika lembab dia akan berkembang begitu cepat kemudian juga akan menyeparkan dirinya begitu cepat pembelahan sel yang cepat kemudian proses permindahan yang cepat dan infeksinya juga sangat cepat maka jangan tunggu kerusakan terlebih dahulu baru kita kendalikan terkhusus untuk fusarium seperti ini kenapa karena tanaman yang sudah terserang fusarium ini kan tadi kita sampaikan dan dia wajib mati maka ketika sudah terserang tentunya tanaman akan mati berbeda jauh atau berbanding terbalik dengan busuk ranting misalkan nah busuk ranting seperti ini sekalipun dia merusak tanaman namun tidak semua tidak satu pohonnya itu rusak artinya masih ada rantai ranting baru yang selamat sekalipun penampakannya ya jelek-jelek aja penampakannya ya kurang enak dipandang dan banyak juga buah yang berjatuhan karena rantingnya sudah rusak seperti ini namun dia masih ada tanaman sementara fusarium kalau sudah menyerang ini besok rusanya pasti lubang ini jadi kosong dan ini luar tidak kami cabut dulu kita tangani dulu dengan pengocorannya besok baru kemudian ini kita cabut tidak boleh kita cabut terlebih dulu karena itu bisa mengganggu jamur yang mungkin sedang menetap ketika kita cabut ia pun akan bergerak secepatnya sementara kita belum melakukan pengamanan pemblokiran di sekelilingnya nah begitu dulur dan dulur itulah teknik kami dalam hal pengendalian pusarium kemudian pencegahan juga nah bagaimana menurut pendapat suruh dulur silahkan berikan komentarnya silahkan berikan masukannya apa saja yang bisa diperlakukan dan jika memang nanti memungkinkan kami coba terapkan juga untuk jadi pengingat dan pembelajaran untuk sedulur kita yang lainnya dan terima kasih dulur untuk video kali ini kita sudah di saja terlebih dahulu kita keliling-keliling dulu kita coba cari apa ada yang baru sesuatu yang kita dapatkan baik terima kasih atas perhatiannya selamat beraktifitas semoga rezekinya lancar diangkatkan segala penyakitnya bagi yang sedang kurang sehat dan bagi yang masih sehat-sehat saja semoga selalu ditambah-tambahkan kesehatannya amin ya rabbal alamin kami cabut diri salam hormat terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih